Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayo 025 Dan ya teman-teman, seperti yang gue bilang kemarin Kalau udah rilis untuk info jadwal spesial program Harusnya hari ini kita dapet drip marketing Dan sengaja gue uploadnya agak lamaan ya Karena nungguin juga, siapa tau keluar drip marketing kedua dan ketiga Alias bintang 5 kedua dan bintang 4 baru Tapi kayaknya gak rilis-rilis ini Buat yang kedua dan ketiga Jadi kayaknya sistemnya bakal sama kayak kemarin ya Jadi hari ini bintang 5 Besok bintang 5 baru Besoknya bintang 4 nya Jadi sehari dikasih 1, dicicil teman-teman ya Gak sehari langsung dikasih 3 Langsung aja kita cek buat drip marketing yang baru teman-teman ya Kira-kira siapa yang bakal playable di 2.1 Let's go Oke teman-teman, ini dia untuk drip marketing yang pertama Yang udah ada di Hoyo Lab Ntar yang mau baca sendiri juga linknya gua taruh di deskripsi Komunikasi satelit luar angkasa Aceron guys ya Let's go Heeey Aduh, ini kayaknya 2.0 harus skip 1 sih guys ya Aceron di 2.1 Cepet banget buat dia Dan dia akhirnya playable teman-teman ya Karena kemarin masih tanda tanya gitu ini playable apa enggak? Tapi ternyata dia playable ya dan ya kayaknya temanya emang tema-tema Jepang teman-teman ya Payung-payung Jepang terus peperangan-peperangan gitu ya Gila, bahkan ada tulang-tulang habis perang gitu, keren sih Gokil, akhirnya Aceron rilis dan akan playable di 2.1 teman-teman ya Dan Aceron pad-nya nihiliti Dengan elemen lightning Waduh, berarti sama kayak Kafka ya Iya, sama kayak Kafka ya Dan akhirnya Alhamdulillah teman-teman ya Kita mendapatkan karakter yang sesuai warna dan elemennya Dari kemarin tuh Warnanya apa, elemennya apa guys ya Tapi ini sesuai nih ya Ya kalau ini sebenarnya, ya kalau nggak kuantum ya Lightning ya Ungu-ungu gelap gitu Ya sesuai lah, sesuai lah ya Dari kemarin tuh aneh-aneh guys Warnanya apa, elemennya apa Tapi ini sesuai lah ya Lightning nihiliti Tapi lagi-lagi kita nggak tau kitnya ya Ini aja gue kaget Kalau dia ternyata playable dan bisa digaca di 2.1 guys Kita langsung baca aja buat deskripsi Aceron adalah petualang yang menjelajahi alam semesta ya Dia kalau nggak salah sebutannya itu Galaxy Ranger Yang menjelajah sendirian Pada dasarnya didorong oleh dua keinginan Menemukan jejak para pendahulu Dan menemukan jalan mereka sendiri Tapi di bawah pengawasan para dewa Kebanyakan dari mereka yang mencari jalan sendiri Berakhir menemukan jejak para pendahulu Seorang pengelana yang mengaku dirinya adalah Nah kan Galaxy Ranger Nama aslinya tidak diketahui Oh ini nama sebutan Dia mengenakan sebilah pedang panjang Dan dia menelusuri alam semesta seorang diri Dingin dan jarang bicara Pedangnya meluncur cepat seperti petir ungu Namun dia selalu menggunakan sarung pedang dalam pertempuran Pedangnya sendiri tidak pernah benar-benar dikeluarkan Wih dihh Dingin 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 Aceran sih dingin guys ya Berarti dia tidak pernah mengeluarkan pedangnya dari sarung ya Wak Tidak mau menyakiti orang lain guys Ih gila aceran Dingin Fix Ini dingin banget sih Terlalu dingin Terlalu dingin ya Jarang bicara Ah Dingin banget nih Ini pasti gacha sih guys ya Dan tuh Aduh cepet banget Aduh 2 titik ke 0 Aduh Skip siapa ya Wah parah ini ya Eh normal itu dia buat 3 marketing yang pertama Gimana menurut kalian Ternyata aceran sudah dirilis Untuk 2 titik 1 Jujur sih Gak expect ya Ini Gimana ini Sparkle sama Black Swan ya Aduh Aduh Rebutan guys Sebi-seruan meh Dikasih Black Swan Sparkle Dikasih aceran Wah Gak dikasih napas loh Ya kita lihat dulu kitnya nanti ya Tunggu special program di 2 titik 1 Tapi itu kayaknya bagus Si desainnya gila sih guys ya Anjir lah Jepang-Jepang gitu Tuh cewek dingin Badass Tergoda sih Tergoda sih Untuk Aceran sendiri tuh Karakter baru guys ya Dari Penaconi Dan ya Belum ada Bocoran apapun ya Art dan lain-lain Belum ada Di R-ship kita tuh sama sekali Gak ada gambaran Aceran sama sekali ya Inner dari Relic Karakter Lightcoon Dan lain sebagainya Satu saatnya bisa kalian cek Untuk Aceran ya Cuman trailer Penaconi yang pertama ya Waktu TGA Award Itu doang Setelahnya Tidak ada apa-apa lagi Teman-teman Tapi ya Itu dia buat 3 marketing Ternyata Aceran yang keluar Pertama kali Gimana menurut kalian Kalian akan gacha atau tidak Atau kalian Lebih baik skip Karena kalian mau ngambil Black Swan dan Hana BD 2.0 Coba komen di bawah guys ya Kita juga nunggu besok Buat 3 marketing yang kedua Dan ketiga Sampai jumpa di Video-video selanjutnya Silahkan di like kalau suka Di like kalau nggak suka Bye-bye